Alhamdulillah, dari Wiyaw sudah ada, kemudian dari Litbang ke Sadir. Kita menunggu dua narasumber kita yang belum terkonfirmasi hari ini. Gajinannya sudah terkonfirmasi, tapi belum adil. Iya, Pak. Budirjen sudah gabung, Pak. Budirjen sudah gabung. Alhamdulillah. Siap, siap. Siap, Pak. Selamat datang, Budirjen. Beliau cuma sampai jam 2 ya, Pak. Masih ada acara lagi. Baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya melaporkan sekilas bahwa webinar ini akan ditayangkan melalui dua kanal. Yang pertama, melalui Zoom. Yang kedua, live melalui YouTube. Ada satu lagi ya, minta Anu lagi. Peserta yang terdaftar sampai jam 11.30 tadi berjumlah 545 peserta. Kapasitas Zoom maksimal hanya 300. Namun yang bergabung baru 71. Tapi yang terdaftar di kami 545 peserta. Dan lainnya sudah diberikan link YouTube. Mudah-mudahan segera nanti yang lain juga bergabung. Selamat datang, Dr. Erlang. Alhamdulillah, sudah sebagian besar sudah hadir. Tinggal satu, Dr. Sela yang insya Allah mungkin barangkali menyusul beliau. Oh sudah, sudah sampai ya. Baik, terima kasih. Sebaiknya sudah hadir seluruhnya. Peserta yang muncul di, yang bergabung di Zoom baru 74. Dari yang terdaftar, sekitar 250 yang masuk di Zoom. Kita menunggu beberapa saat. Mudah-mudahan segera banyak peserta yang gabung melalui Zoom. 100%. You know who you are as a cook. 100%. So, it's up to you now. Go home, rest. Think about how much you want it. Come tomorrow. No fancy quotes. No inspiration. Just... Terima kasih. Pak Ibu yang saya hormati. Berserta webinar pada hari ini tentang pengendalian tembako. Kami mohon untuk nonaktifkan speaker di media masing-masing. Agar nanti dalam pelaksanaan web tidak terjadi trouble atau kredit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Asep, mohon siap-siap Pak Asep. Sudah siap Pak. Ya, jam 13.05 menit. Izin Kak, warna segerakan pramuka sudah hadir. Siap, Alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang ya Pak. Selamat datang. Rokok-rokok. Oke. Yang live streaming. Belumnya ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati. Kami akan memulai acara ini. Sebelum mulai acara, kami bacakan tata tertib. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peserta yang terdaftar dalam webinar ini sebanyak 545 peserta, baik yang melalui Zoom maupun yang mendapatkan link dari YouTube. Selama webinar berlangsung, seluruh peserta dipersilahkan untuk menonaktifkan seluruh audio. Dan nanti admin akan bertindak menonaktifkan seluruh audio yang terlihat aktif. Kemudian seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir. Seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir. Kemudian masing-masing peserta nanti diberikan kesempatan bertanya. Dan ada tiga sesi. Ada tiga sesi. Yang pertama adalah, sesi pertama adalah sambutan, yang nanti akan disampaikan oleh, yang pertama adalah dari perwakilan pimpinan WHO Indonesia, yang akan disampaikan oleh pimpinan WHO Indonesia. Kemudian yang kedua sambutan oleh Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, sekaligus membuka acara webinar ini. Kemudian pada paparan, panel pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur Promosi Kesehatan, yaitu Dr. Rizkiana Sukandiputra, yang nanti bersandingan dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Lidbang II, Bapak Dr. Irman Sah. Itu panel pertama. Selanjutnya kita buka diskusi. Kemudian untuk panel yang ketiga, nanti akan ditampilkan merasumber dari PDBI, yang sudah konfirmasi hadir. Selamat datang Bapak Dr. Erlang. Nanti akan bersandingan dengan Dr. Sela Putri Sundawa, pada panel yang kedua. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, sampai saat ini yang bergabung di YouTube sudah mencapai 89, dan insya Allah yang lain juga akan bergabung. Baik, kita mulai dengan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Parani, pimpinan WHO Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, very good afternoon to everyone. Darjen Kesahatan Masyarakat Ibukirana. Director Promkes Pariski, and all the other panel members and the speakers, all the guests virtually here. Ladies and gentlemen, once again a very good afternoon to you. This World No Tobacco Day function is always a tricky one for me as a WHO representative for Indonesia. Usually, most of the health days and function, I'm very happy. Unfortunately, when it comes to tobacco control and Indonesia, it's always a mixed feelings. Unfortunately. We have not done enough to control tobacco, and as a result, we see a lot of negative consequences, whether in the increasing cardio-cerebrovascular disease, diabetes, cancers. But also now, Indonesia is seeing an increase number of COVID-19 deaths, unusual, unusual increase than other countries. And one of the reasons is the smoking. And it's not only active smoking, it's not just the people who use tobacco, but also the unfortunate people who do passive smoking. Somebody smoke next to you and you inhale it, it affects your lung. So, it's an important time on tobacco control with this ongoing pandemic. And if you look at the more than 6% case fatality rate of COVID-19 patients, one of the factors that we are linking it is to tobacco. Unfortunately, if you look at other countries, China around 4% or less than that, most of the Asian countries, 1% to 2% death rates, and we have a much higher death rate. So, this is the time for people to actually look into at least a temporary cessation or stopping it to prevent yourself from developing severe disease or even deaths due to tobacco. And perhaps we should have discussed and considered banning tobacco as part of PSBB. It may not reduce the transmission, but definitely it will reduce the severe diseases and deaths. So, that's one point we may have to look into seriously. A second point is this whole industry and the promotion and the extensive promotion they do to children. It is totally unacceptable and quite a criminal, illegal thing to promote a bad product like tobacco to children. And we see from 2013 to 2018 in the risk of stars quite an increase of 20% increase among the adolescents aged 10 to 19 on their use of smoking and tobacco use. And then today later you will see the findings of the Global Youth Tobacco Survey. I don't want to reveal all the results at this point. We'll wait for the presentation. But one thing that was striking to me was that among students 13 to 15 years, 40% of them have been exposed at least smoked once or used tobacco once. And 20% of them, half of them, continue to smoke now. This is 13 to 15 years old and this is a very unusual pattern than other countries that we have seen in Indonesia. Very high rate of smoking overall but also among children and this is not acceptable. The third key point is Indonesia is the only country that has not ratified WHO Framework Convention on Tobacco Control and this continued to be a bit of a, you know, it doesn't look good on Indonesia and perhaps with COVID-19 with all these deaths and looking at the situation, maybe it's time for Indonesia to ratify WHO Framework on Tobacco Control and join all the other countries in the region in this fight against tobacco because Indonesia continues to be a country with a very high rate of smoking and use of tobacco and we have not really made much of a dent. Having said that, it's not that all is negative. We have a lot of positive examples in the number of local governments totally banning the use of tobacco and sale and having more more restriction and enforcement of the laws coming in but we need to see that uniformly across the country and I mean if you look at say COVID-19 today as I said we have about 1,700 deaths we are coming close to that and maybe again this is not a prediction from WHO but maybe by the end of the year we may have 10 to 20,000 deaths but we know for sure because of tobacco we are losing 225,700 people every year that is 10 to 20 times more people dying due to tobacco rather than COVID-19 and it is one of the easily preventable intervention if you cessate and if you stop tobacco and bring it down automatically your non-communicable disease and others the respect has come down and you will see better health outcomes so it's about time we all work together and take the positive example of a number of these local governments and different entities that are doing and Ministry of Health I know we have been in this battle together with all the partners and trying to get the FCTC ratification and some of the other important interventions in place in Indonesia we are winning in number of local areas but we have not won enough to make a dent and bring this under control and I would like to take this opportunity to appreciate all the people in Ministry of Health Health Promotion Unit and the different directorates but also all the partners who work with us on tobacco control I know sometimes when you look at results like global survey and other survey results it seems as if we are not making a dent on it but please remember it's all your good work that is at least keeping it stagnant at this level and it's not getting worse right so that is all your good work but yes we need to do more and we will keep on doing more and we need to get ratification of the FCTC and more stringent measures for tobacco control so that we can bring this down quickly thank you for this opportunity terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Farani Bapak-Ibu sekalian itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh pimpinan WHO Indonesia yang menyelati beberapa hal yang terkait dengan peningkatan prevalensi tembakau di Indonesia prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia dan juga keterikatannya diperberat dengan masalah COVID yang terjadi di Indonesia saat ini dan mudah-mudahan ini akan ada langkah-langkah yang bisa mengedukasi masyarakat menyadarkan kepada mereka bagaimana konsumsi tembakau ini sangat beresiko Bapak-Ibu sekalian baiklah selanjutnya kami berikan kesempatan kami sampaikan kepada Bapak-Ibu waktunya untuk arahan Ibu Dirjen kepada Ibu Dirjen sekalibus kami mohon arahan dan pembukaan kami persilahkan Bu terima kasih Pak Sakri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Dr. Parani dari WHO Representatif Indonesia para narasumber dari PDPI dari Bali Bankes dan juga narasumber yang lain serta para hadirin sekalian dari Dinas Kesehatan dari para mitra dari registrasi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian dan keadaan menjadi narasumber pada webinar ada untuk khusus meeting dan ada untuk teman-teman yang sudah live streaming masalah kita panjatkan posisi kehadiran Tuhan Nawa Ta'ala memberi kesempatan kita untuk bertemu pada siang hari ini walaupun secara virtual dalam rangka memperingati hari tanpa tembakau sedunia tahun 2020 ini yang dengan tema yang diambil untuk di tingkat Indonesia cegah anak dan remaja Indonesia dari bujukan rokok jadi ini akan menjadi pembahasan kita karena seperti disampaikan dokter Parami tadi bagaimana gencarnya bujukan agar anak dan remaja kita mulai merokok di usia mereka yang masih sangat muda Bapak-Ibu sekalian tema HTTS tahun ini sangat relevan dengan situasi Indonesia yang memiliki jumlah perokok muda yang sangat tinggi dan anak dan remaja kita harus terus ditingkatkan pengetahuan kesadarannya tentang efek bahaya dari penggunaan rokok dan paparan asap rokok serta dicegah dari penggunaan tembako dalam bentuk apapun pemasaran dan promosi rokok sengaja menggunakan berbagai taktik strategis dan agresif untuk menarik minat kaum muda yaitu anak dan remaja terhadap produk rokok dan nikotin mulai dari strategi pemasaran dan promosi inovasi produk dan penggunaan cita rasa dan penjualan rokok satuan yang mudah terjangkau oleh para anak muda iklan produk juga dilakukan di berbagai media di televisi di internet memberikan dukungan sponsorship berbagai acara baik itu acara musik kesenian olahraga bahkan juga memberikan beasiswa pendidikan dan mereka juga menggunakan influencer media sosial untuk mempromosikan rokok strategi ini untuk menarik generasi muda pengguna rokok yang bertujuan merekrut mereka menggantikan jutaan orang yang meninggal setiap tahun akibat rokok mereka menjadi perokok muda dan akan diikat akhirnya akan menjadi perokok seumur hidupnya kita melihat kondisi saat ini pada situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang kita yang diidentifikasi pada kasus pertama pada tanggal 2 Maret hingga saat ini telah tercatat lebih dari 26 ribu kasus yang konfirmasi positif dan dengan tingkat kesembuhan yang sudah sekitar 7.630 yang sembuh dengan kematian lebih dari 1.600 kejadian kematian merokok yang telah merusak paru-paru dan organ lain dapat meningkatkan risiko untuk terjangkit COVID-19 tadi dokter Parani juga sudah menyebutkan hal ini jadi kita manfaatkan peringatan HTTS tahun 2020 ini untuk mengingatkan kita semua betapa besar risiko merokok bagi kehidupan kita Bapak dan Ibu sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam RPJMN tahun 2020 2024 telah ditetapkan target untuk menurunkan perokok usia muda telah menjadi indikator di dalam RPJMN kita jadi untuk tema tahun ini untuk peringatan HTTS tahun ini sangat relevan dengan komitmen kita untuk menurunkan prevalensi perokok muda dan ini harus kita tingkatkan agar kita mampu menjalankan komitmen tersebut pembangunan sumber daya manusia di Indonesia menjadikan anak dan remaja sebagai fokus pembangunan generasi sehat dimana salah satunya adalah generasi muda bebas tembakau dan sejalan dengan kampanye perilaku hidup sehat dalam pandemi COVID-19 ini maka pesan untuk tidak merokok tidak memulai merokok merupakan bagian dari pesan untuk para generasi muda kami kementerian kesehatan terus berupaya untuk memperkuat kebijakan pengendalian tembakau yang termasuk di dalamnya adalah mengatur pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok yang komprehensif untuk memutus rantai penularan COVID-19 pemerintah terus menggerakkan segenap lapisan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan masker rajin melakukan cuci tangan pakai sabun kemudian etika batuk dan menjaga jarak berdasarkan strategi kunci tersebut telah ditetapkan kebijakan nasional dan daerah yang akan mendukung upaya memutus rantai penularan kita harapkan pesan-pesan tadi menjadi perilaku individu dan juga perilaku masyarakat Bapak dan Ibu sekalian kita pahami bersama bahwa Indonesia masih mempunyai tantangan yang sangat besar dalam pengendalian tembakau merokok sudah menjadi suatu norma sosial di masyarakat sehingga butuh upaya dan sinergi dari seluruh stakeholders untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengendalikan permasalahan ini sehingga kita dapat mengubah perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan ini kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholders dari stakeholders dunia pendidikan dunia pengembangan sumber daya manusia teman-teman dari kuarnas juga hadir dukungan dari swasta untuk terus mengupayakan agar masyarakat peduli untuk menghindarkan anak dan remaja kita dari bujukan industri rokok sesuai dengan tema HTTS tahun ini kami menekankan bahwa generasi muda mempunyai hak untuk terlindungi dari bahaya rokok oleh karena itu kami menggugah kita semua untuk bersama-sama melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mereka peran dan keterlibatan para pemangku kepentingan sangatlah penting untuk memperkuat upaya pengendalian rokok di Indonesia kami menyampaikan terima kasih atas dukungan para mitra kerja selama ini para komunitas peduli yang telah mendukung berbagai upaya untuk mengendalikan iklan promosi dalam melancarkan pembahasan revisi peraturan pemerintah dan juga dalam implementasinya untuk mendorong pemerintah daerah menciptakan kawasan tanpa rokok di setiap tatanan yang akan melindungi masyarakat kita dan terutama generasi muda dari bahaya rokok mari kita dikatakan rokok dan remaja agar mereka mampu mengatakan tidak dan menolak dari ajakan rokok agar mereka siap memasuki kehidupan yang lebih sehat dan lebih produktif selamat 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 melaksanakan webinar terima kasih kepada para narasumber terima kasih kepada WHO yang selalu memberikan dukungan kepada kementerian kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terima kasih dan kepada teman-teman dari dinas kesehatan dari jajaran baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota kami menyampaikan terima kasih mari kita jangan putus asa walaupun menghadapi tantangan besar dari industri rokok untuk terus menyuarakan untuk terus memberikan perlindungan bagi anak dan remaja kita selamat berwebinar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu dirjen sambutan dan arahannya baik bapak ibu sekalian kami akan lanjutkan dengan panel yang pertama panel yang pertama kali ini akan hadir dua narasumber kita yang pertama adalah bapak risyana sukandiputra direktur promosi kesehatan dan pemberian masyarakat dan yang kedua adalah dokter 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 irman sah kepala puslitbang sumber daya dan pelayanan kesehatan yang nanti kedua narasumberi akan panel bersama untuk menyampaikan informasi terkini perkembangan prevalensi merokok dari hasil jvts yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh kepala lidbang pusat lidbang dua baik bapak ibu sekalian untuk persian pertama kami persilahkan kepada bapak direktur waktu kita berikan 10-15 menit bapak kami persilahkan terima kasih terima kasih Pak Sakri mohon izin Ibu Dirjen bisa bisa mendengar suara saya Pak Sakri bisa makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terlumat Ibu Dirjen Pak Parani kemudian para narasumber Pak Irmansyah yang lain ya tadi Selly ya tadi ya nama dari BDPI Sela dari BDPI baik kami akan sampaikan beberapa slide yang nanti jadi pengingat kita mohon ditampilkan Pak Sakri slide-nya kami menyampaikan terima kasih kepada WHO yang telah mendukung acara ini dan saya kira kita harus bersuara terus Pak Parani are you still here? Pak Parani I'm here oh yes thank you very much we do hope that we can make some what we call the something new approach because we are facing various problem in Indonesia there's such kind of challenges we have so that's why we do hope that you can support us with what we call the how to work it up how to work it up and we need thinking without the box how to solve the problems we realize that you always speak in the spotlight Pak Parani Pak Parani yes I'm listening I'm listening I appreciate you because you always speak in the spotlight so everybody will show up understand what you said so that's why we ask if you have a chance together with us we try to solve the problem okay thank you very much for your support Pak Parani thank you Pak Parani terima kasih kita bisa lanjut lagi ke slide berikutnya bahwa kita sekarang sedang memperingati hari tanpa tambah kursus dunia dan Bapak Ibu sekalian ini adalah salah satu kegiatan kita untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan ini dan minggu yang lalu sudah diumumkan kita mengajak kepada semua anak muda remaja untuk mengikuti foto-foto singkat semacam ini saya kami disini mendapat dukungan cukup besar dari Direktur PTM Ibu Jud yang banyak memberikan besar tajajarannya banyak memberikan masukan bersama kami untuk terselenggaranya kegiatan ini juga kepada Direkturat-Direkturat lain yang beberapa kali rapat persiapan tetap aktif untuk hadir dan memberikan kontribusinya nah ini adalah outline yang akan kami sampaikan terkait dengan iklan-iklan rokok terkait dengan tujukan-tujukan dengan segala macam fenomena yang kita lihat yang berusaha untuk menempatkan anak muda dan remaja ini sebagai target nah kami sadar bahwa kalau anak-anak muda dan remaja ini bisa direkrut begitu maka investasi atas produk rokok akan demikian besar karena akan berlangsung seumur hidup si anak-anak tersebut jadi sekali lagi upaya kita adalah bagaimana caranya kita dengan berbagai cara dengan berbagai pihak supaya dapat menekan laju pertumbuhan para prokok pemula ini nah di dalam slide ini kita bisa melihat bahwa harusnya kita pada tahun 2019 itu mentargetkan penurunan daripada pemula dari 9,1 menjadi 5,4 tapi sayangnya justru terjadi kenaikan dari 9,1 menjadi 10,7 dan ini adalah garis ini adalah persamaan Nyer yang memperkirakan sampai tahun 2030 kira-kira masih 16 persen nah Bapak Ibu bisa membayangkan berapa keuntungan dari investasi ini dan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah para prokok ini isu yang berikutnya adalah tentang rokok elektrik yang dikatakan ya ada yang menyebutkan ini rokok sehat nah kami pernah berkomunikasi apa namanya apa yang dimaksudkan rokok sehat nah rokok elektrik itu rokok sehat nah ternyata tidak bisa dijelaskan juga sehingga kami tidak bisa mengatakan bahwa rokok elektrik itu rokok sehat jadi ini adalah kalau saya katakan suatu pemahaman yang ditanamkan yang berusaha ditanamkan kepada perokok pemula supaya dia menganggap rokok itu bisa sehat begitu ya nah Pak Irmansyah saya sangat berharap saya tidak begitu kenal dengan Pak Irmansyah ini ya tapi saya katanya terkenal saya tidak begitu dekat dengan Pak Irmansyah begitu ya Pak Irmansyah Pak Irmansyah dari ilmu perilaku dari ilmu perilaku kita melihat bagaimana seseorang itu bisa melakukan apa ya pengendalian diri Pak Irmansyah nah ini kalau kita lihat di dalam apa namanya skema ini ini kan ada gambaran bahwa nikotin itu mempunyai pengaruh adiktif berkaitan dengan lokasi kerjanya di konteks yang depan nah yang saya pikirkan kami pikirkan dari promosi kesehatan ini bagaimana dari mana regulasi diri sendiri itu bisa dilakukan ini kan kita menerima informasi kita menerima perang di situ di otak di anak-anak kita itu ini dari mana regulasi diri sendiri ini bisa diciptakan sehingga ada rem dan gas yang bisa diatur di anak-anak itu Pak Irmansyah saya berpikir juga kami berpikir juga kalau itu datangnya dari berbagai sudut informasi apakah itu dari media sosial apakah dari iklan di televisi apakah itu dari LED dimana saja tapi kita harus punya kemampuan untuk mengubah persepsi daripada anak-anak itu anytime anywhere supaya tidak terjadi miskonsepsi jadi Pak Irmansyah mungkin Bu Sela nanti Sarah Putri nanti bisa memberikan gambaran juga pada kita kita diskusikan bagaimana kita bisa benarkan apabila anak-anak kita itu miskonsepsi terhadap rokok itu tadi yang ketiga Pak Pak Irmansyah mungkin perlu kita pikirkan juga bagaimana caranya kita menciptakan support system support system yang ada itu bisa mendorong menjadi satu kenapa kenal muka membuat orang menjadi punya kebiasaan yang kita harapkan nah ini kan berpengaruh terhadap perilakunya begitu Pak jadi poin Pak Pak Irmansyah mudah-mudahan berkenan Pak ini ada aspek-aspek ini dan mungkin saya harapkan Bu Sela Putri juga bisa menyampaikan pengalamannya bagaimana kita bisa memengaruhi perilaku orang di tengah simpang siurnya informasi ataupun bujukan-bujukan untuk mendapatkan sesuatu apakah budaya apakah itu show tertentu begitu ya pertunjukan tertentu yang membuat orang itu apa namanya mindset-nya terikat oleh satu produk rokok tertentu ya slide berikutnya nah di slide berikutnya ini akan akan menjelaskan studi tentang iklan rokok di internet akhir-akhir ini memang marah iklan rokok yang ditayangkan oleh media sosial dari youtube internet maupun media-media yang lain dan saya kira itu sangat meresahkan karena iklan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna online media online termasuk anak-anak ini menjadi posisional serius karena anak-anak dan remaja itu sangat mudah terpengaruh dan ingin mencoba saat ini memang mereka sangat dekat dengan media online dan oleh sebab itu target utama dari iklan rokok dan merupakan generasi asli daripada digital ini dengan tingkat pengguna media online yang sangat tinggi maka terpengaruh 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 Sudah bisa didengar Pak Sakri? Tiba-tiba unmute. Slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini menunjukkan sebetulnya iklan-iklan rokok yang ada di banyak tempat. Dan saya kira tanpa menyebutkan atau tanpa menonjolkan bentuk dari rokoknya, kita sudah tahu karena dia punya warna tertentu, punya merk tertentu yang mencerminkan apa yang dihasilkan. Bahkan satu huruf saja, A begitu saja, itu sudah cukup memberikan... memberikan interpretasi bahwa itu adalah satu produk rokok. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide, Pak, tentang rokok elektronik. Jadi ini adalah yang tadi saya sampaikan, rokok elektronik itu dia bermain di flavor, begitu rasa. Saya tidak punya pengalaman karena belum pernah merokok, apalagi dengan rokok elektronik ini, tapi dari informasi yang kami dapatkan, bahwa mereka mendapatkan flavor, rasa yang lebih terasa daripada kalau merokok itu sendiri. Tapi Bapak-Ibu sekalian, di suasana yang COVID yang semacam ini, infeksi COVID semacam ini, kita bisa melihat bagaimana aerosol itu, kalau kita tiup dan kita semprotkan, maka bisa mendorong penularan daripada virus COVID itu. Tadinya droplet, tapi karena ini di aerosol begitu, maka dia bisa melayang, praktis melayang semacam itu. Inilah yang keterkaitan antara rokok dengan COVID ini. Kalau mereka masih menggunakan rokok-rokok tradisional, konvensional begitu, maka sentuhan terhadap tangan, sentuhan terhadap rokok itu juga merupakan potensi penularan itu sendiri. Slide. Berikutnya Pak, slide berikutnya. Ini adalah pengaruh iklan rokok pada anak-anak. yang ini menggambarkan seberapa besar rokok itu dikenali oleh anak-anak kita. Dia bisa mendapatkan dari billboard, dari media elektronik, dan sebagainya. Dan itu tentu harus kita sikapi dengan strategi bagaimana, yang tadi saya katakan Pak Irman Syah tadi, bagaimana orang itu bisa meregulasi dirinya sendiri. Mana yang boleh, mana yang enggak. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam persepsi yang dia pegang itu, bagaimana kita membuat support system. Support system supaya kegiatan tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan yang berlanjut. Inilah yang nanti mohon Pak Irman Syah bisa memberikan gambaran, dan sekali lagi Bu Shelly bisa menambahi. Terus berikutnya, slide. Saya kira ini gambaran masih banyak viral semacam ini, Bapak-Ibu sekalian dari YouTube itu banyak yang menggambarkan bagaimana anak-anak kita dalam usia yang sangat dingin sudah menggunakan rokok tidak sekedar bentuknya yang coba-coba, tapi sudah tampak sekali bahwa mereka itu sudah sering merokok tersebut, tanpa menyadari apa yang terjadi, apa yang bisa terjadi, atau ada yang memberitahu. Inilah sebabnya, tadi yang saya sampaikan, kita perlu support system atau support group yang bisa mendorong perubahan perilaku dari anak-anak kita tersebut. Slide berikutnya. Nah, perokok ini rentan terinfeksi COVID-19. Nanti mungkin dari PDB bisa menjelaskan bahwa keterkaitan perokok itu, kemudian dia akan menghisap, merusak seluruh nafas bagian atas kita, sampai bagaimana dia menempel di alveoli kita. Nanti dari PDPI bisa menyampaikan lebih jelas. Dan saya kira dengan merokok saja sudah menimbulkan penyakit, apalagi merokoknya di lingkungan yang tertular oleh coronavirus atau COVID-19 ini. Dan nanti mungkin Pak bisa disinggung juga, sekarang ini yang kita temukan, perokok itu juga pasien daripada penyakit dalam dengan hipertensi. Nah, kalau penderita hipertensi, kemudian dia tidak minum obat, kemudian dia merokok, maka akan lebih memperberat timbulnya serangan infeksi terhadap coronavirus. Karena aniotensin converting enzimnya cukup banyak, tanpa adanya pengobatan hipertensi, itu akan menjadi peluang masuk daripada coronavirus itu sendiri. Slide. Ini fakta-fakta rokok dan COVID-19. Saya kira ada beberapa penelitian, maupun journey yang kita pelajari dan bisa kita baca bersama. Dari PDPI, beberapa teman paru itu menjelaskan, memberikan penjelasan bagaimana virus corona ini bisa terbawa asap rokok. Kemudian ini bisa menularkan kepada orang lain untuk mengidap coronavirus ini. Kemudian orang-orang yang perokok itu, kalau terseran coronavirus, akan lebih parah ketimbang pasien-pasien yang bukan perokok. Ya, saya kira slide saya yang terakhir. Slide-slide terakhir. Slide. Nah, ini adalah gambaran apa yang perlu kita lakukan untuk berubah perilaku. Kemudian sekali lagi, kami membutuhkan support Pak Parani dari WHO, bagaimana kita work it out dengan pendekatan-pendekatan yang baru oleh karena produsen tentu mempunyai cara-cara yang berbeda dengan takti yang berbeda untuk bisa mencapai target yang dituju. Nah, inilah kita perlu. Kemudian secara psikologis dan kesehatan jiwa, Pak Irmansyah, saya minta, saya mohon bisa menjelaskan bagaimana meregulasi atau mendorong regulasi dari tiap orang untuk bisa melakukan pengendalian dari sisi bagaimana meremp ataupun menggas informasi yang baik. Remnya yang jelek, gasnya yang baik. Saya kira itu Pak Sakri yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada call to action terhadap HATS-20. Mohon ditampilkan, Pak Sakri. Call to action ini kami harapkan dapat diikuti oleh teman-teman yang ada di daerah untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan yang ada di daerah untuk melindungi anak-anak generasi muda kita dari merokok. Dengan ini, maka kita bisa mengurangi risiko terjadinya infeksi COVID-19 dan sekaligus kita berharap kita akan mempunyai kekuatan untuk bergerak lebih maju lagi dengan kondisi yang serba banyak tantangan seperti sekarang ini. Terima kasih, Pak Sakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Direktur. Bos, mohon saya jangan dimut ya. Baik, Bapak-Ibu, kami lanjutkan dengan presentan yang kedua. Beliau adalah Dr. Irmansa. Beliau adalah Kepala Bosit Bank Semberdaya dan Payanan Kesehatan yang akan menyampaikan hasil terbaru survei terkait dengan masa rokok remaja ini. Dan mudah-mudahan kita mendapat informasi yang mengembirakan barangkali seperti itu. Baik, kami berikan waktu sekitar 15 menit. Dr. Irmansa, kami persilakan. Silakan, dok. Ya, tes. Terima kasih, Pak Sakri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dirjen, saya enggak kenal nih. Dan Pak Rani, Alhamdulillah selalu mengawal kita, narasumber yang lain, dan tentu semua yang hadir dalam kesempatan webinar ini. Ijinkan saya menyampaikan hasil apa yang sudah kita lakukan dalam survei GYTS ini. Jadi, mohon maaf nanti apa yang ditanyakan oleh Pak Rizky tadi, karena baru saja disampaikan, jadi saya tidak persiapkan secara khusus Pak Rizky. Nanti mungkin kita bisa atur waktu khusus, tapi akan saya coba selipkan, atau saya coba masukkan beberapa poin yang terkait dari riset GYTS ini. Ya, berikutnya. Jadi, riset GYTS ini sebetulnya sudah tiga kali dilakukan oleh Libby. Belum. Apa sudah tampil slide-nya? Belum, Pak. Masih ada ganggaan koneksi. Oh, oke. Jadi, GYTS ini yang ketiga. Terima kasih pada, sudah mempercayakan pada Libbang, termasuk yang sekarang ini. Dan slide selanjutnya. Kita tahu bahwa GYTS ini, tujuan utamanya adalah mendapatkan data indikator utama dari pengendalian tobakau pada remaja. Jadi, Global Youth Tobacco Survey. Ini sebetulnya merupakan komponen dari Global Tobacco Surveillance System. Dan di dalam GYTS ini ada beberapa questionnaire, yang sebetulnya itu core questionnaire, yang inti sekarang. tetapi kita juga sebetulnya ada beberapa tambahan, questionnaire yang mungkin khas untuk Indonesia. Core Surveillance System ini, core instrument atau questionnaire tentang yang inti ini sebetulnya sama, bisa dilakukan atau dilaksanakan juga pada survei-survei di berbagai negara, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan komparasi atas apa yang terjadi di Indonesia dengan di negara-negara lain. Mungkin nanti negara-negara lain bisa dilihat dari CDC atau dari WSO. Ini apa yang dicakup dalam GYTS ini, konsumsi tembakau itu sendiri, baik maupun yang tanpa asap, bagaimana keinginan berhenti merokok, dan bagaimana paparan rokok pada mereka usia 13-15 tahun, jadi sasaran survei usia 13-15, dan bagaimana pengaruh media iklan terhadap atau paparan-paparan yang diberikan oleh anak remaja ini. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana akses dan ketersediaan mendapatkan produk tembakau bagi mereka. Dan yang menarik juga nanti kita akan coba lihat pengetahuan dan perilaku dari remaja ini terhadap konsumsi. Ini dilakukan di tiga region, kita membagi Sumatera, Jawa, dan lainnya. Lainnya ini termasuk Papua. Dari semula kita sebetulnya mau 150 sekolah, tetapi ada dua sekolah di Papua saat kita melakukan survei ini, situasi tidak kondusif sehingga kita tidak bisa datang. Jadi dari 150 yang kita rencanakan, kita berhasil mendatangi 148 sekolah. Seluruh sampel adalah totalnya sebetulnya dari 148 itu ada hampir 10.000 pelajar yang kita survei, dan yang terkait khusus untuk usia sasaran remaja 13-15 tahun, ini 5.000 lebih. Ini ada persoalan memang ditetapkan oleh WSO, syaratnya adalah 13-15. dan itu dikaitkan dengan pelajar SMP. Tetapi karena pelajar SMP kita itu ada, ada sebagian kita yang lebih awal sekolah, sehingga tidak seluruh 13-15 itu ada di SMP. yang 15 tahun itu sebagian ada di SMA, sehingga kita juga mengambil sampel SMA sebagai bagian dari survei ini. Namun yang khusus kita olah pada kesempatan ini adalah baik dari SMA itu yang berusia 15 tahun kita gabungkan dengan SMP. Ini adalah sampel kita, dan kemudian saya rasa data yang kita laporkan adalah data usia 13-15 tahun yang berjumlah 5.125. Kita memiliki data-data yang lain tentunya, nanti kita akan olah secara sendiri dan memiliki laporan sendiri usus untuk negara kita. Jadi kita punya data tambahan yang memberi gambaran sampai pada pelajar SMA tentang situasi merokok ini. Baik, lanjut. Ya, lanjut, lanjut. Oh, ini belum di edit tadi. Oke. Slide ini memperlihatkan pada kita bahwa ada tren penurunan dalam mengkonsumsi tembakau secara umum. Jadi ada dari 20,3 sekarang turun jadi 19,2 kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Hanya yang, ini konsumsi tembakau secara umum. Jadi artinya tembakau dalam bentuk apapun terjadi penurunan. Tetapi yang mengkhawatirkan ada peningkatan menghisap rokok. Jadi peningkatan. Kalau kita gabung dua data ini, kita bisa membayangkan konsumsi produk tembakau selain rokok itu adalah konsumsi-konsumsi yang tradisional. Jadi bisa saja dalam bentuk-bentuk ciri dan sejenisnya atau juga tembakau gulung, linting, dan sebagainya yang tidak di bawah perusahaan-perusahaan. Jadi mereka adalah tradisional. Jadi begitu saja sehingga Secara keseluruhan kita lihat penurunan konsumsi tembakau. Tapi ini mengelabui kalau menurut saya, karena ternyata yang kita perlukan atau yang kita hadapi adalah industri rokok yang berhasil meningkatkan konsumsi rokok di anak-anak berusia 13 sampai 15 tahun. Jumlahnya 0,9 persen, tapi kalau kita kalikan dengan populasi kita, ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukan dianggap sebagai jumlahnya saja, tapi ada tren. Sehingga ini menunjukkan keberhasilan dari industri rokok dalam kurun waktu lima tahun ini dalam menjangkau anak-anak yang harusnya kita lindungi. Atau juga bisa kita sebutkan kegagalan dari sistem kita dalam melindungi anak-anak dari industri rokok. Lanjut, ini kita melihat sebetulnya konsumsi tembakau. Tadi sebetulnya ada gambaran sebelumnya. Khusus ini adalah melihat semua jenis tembakau yang pernah konsumsi oleh Org pernah. Jadi satu kalipun kita hitung pernah mengkonsumsi. Dan angkanya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rani bahwa tinggi, jadi mereka pada usia muda begini, hampir separuh ya, 40 persen itu pernah. Dan kalau untuk, ya angkanya tidak jauh juga 40 persen pernah mengkonsumsi rokok dalam usia yang sangat muda ini. Jadi ini juga suatu alarming bagi kita bahwa angka ini menunjukkan kita yang diperlukan upaya kita yang lebih serius lagi dalam berusaha menurunkan ini. Dan ini juga ada tren kenaikan pada konsumsi secara keseluruhan. Jadi dari 34 sampai pada 46 ini. Jadi lagi-lagi ini kita harus peringkatan bagi kita untuk membuat program-program yang bisa melindungi remaja kita dari konsumsi rokok. Yang menarik ini juga khas untuk resumen yang kita tambahkan. Kita ingin lihat sebetulnya, gimana sih situasi rokok elektronik. Dan ini menurut saya suatu yang baru dan suatu yang modern barangkali ya, tetapi suatu yang harusnya masih, karena sesuatu yang baru kita menduga ini jangan-jangan nggak banyak gitu. Karena survei kita kan sampai ke daerah-daerah terkunci, bukan hanya di kota besar, tetapi ternyata angkanya cukup mengagetkan ya. Kalau kita topik, ini memang tidak ada secara khusus apakah mereka merokok elektronik atau tidak. Tapi dengan asumsi mereka membeli, dan dengan online maupun dengan membeli dari persoal, kalau kita bisa estimasi ini adalah anak-anak kita sudah mulai merokok elektronik. Jadi ini, padahal marketing dari merokok elektronik ini tidak sehebat dari rokok yang biasa. Jadi sekali lagi, kita melihat tantangan lain yang harus dicermati sama-sama dalam penyusunan program adalah penggunaan rokok elektronik ini. Slide berikutnya ini kita mau melihat bagaimana sih orang yang atau anak-anak ini yang sudah merokok, ada upaya sejauh mana mereka untuk berhenti. Menarik sebetulnya, angkanya kalau kita lihat, angkanya cukup tinggi. 80 orang ini ingin berhenti, kemudian malah 80,8% ingin berhenti saat ini juga, atau mereka lebih banyak lagi yang pernah berpikir bahwa mereka akan berhenti sampai sejumlah 80. Tetapi kalau kita bandingkan dengan angka 2014, ini terjadi penurunan yang mempunyai keinginan merokok ini. Jadi meskipun kita bisa, aduh ternyata jauh lebih banyak anak-anak kita yang ingin berhenti, tapi ternyata angka ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini menurun. Jadi artinya ada situasi yang tidak baik ada di mereka. Dan yang menariknya ternyata upaya kita untuk memberi bantuan dalam bentuk saran atau dalam bentuk program, itu ternyata hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Jadi tidak sampai seperempat dari mereka yang pernah merokok itu pernah menerima bantuan dalam saran. Ini kan sangat luas pertanyaannya. Jadi tidak hanya program dari saran, dari guru, dari teman, dan sebagainya, itu hanya sekitar 23%. Jadi artinya upaya kita, seperti tadi tantangan, dalam merubah mindset seseorang. Tentu kalau tanpa ada program yang jelas, tanpa ada suatu upaya yang sungguh-sungguh, apa yang diharapkan Pak Rizky tadi bagaimana merubah mindset se-anak muda untuk bisa menjauhi rokok, ini menjadi tantangan yang lebih berat lagi dengan kondisi yang seperti ini. Jadi artinya ini menggambarkan bahwa jangkauan program, jangkauan program baik melalui saran, pendidikan, dan lain-lain itu hanya sampai di mereka 25%. Tidak menjanjikan angka ini. Lanjut. Dan ini juga kita lihat barangkali tadi Pak Rani juga menjelaskan kita belum terlibat dalam fakta rokok ini, tembakau ini, sehingga paparan yang dihadapi, ini adalah paparan asap tembakau, nanti kita akan lihat paparan terhadap iklan. Jadi ini terkait dengan rokok ini juga ternyata ada peningkatan perokok pasif. Jadi mereka, artinya upaya-upaya yang selama ini melalui kawasan tanpa asap rokok dan diharapkan anak-anak menjadi lebih sedikit terpapar, ternyata tidak kita dapatkan. Hanya dari sudut pelajar yang melihat merokok area-area keungan sekolah ini terjadi penurunan. Jadi kelihatan sekolah ini sudah lebih serius digarap sehingga terjadi penurunan. Tapi angkanya masih tinggi. Masih ada 56 persen pelajar melihat ada yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Meskipun terjadi penurunan dari 69 sampai 56. Tapi menurut saya angka 56 ini harusnya bisa lebih ditekan lagi dengan pemberlakuan kawasan tanpa rokok di sekolah dengan lebih ketat. Slide berikut. Ini ketersediaan rokok. Ternyata mudah sekali. Banyak mereka yang merokok itu mendapatkan dari pedagang kaki lima dan sebagainya. Dan sebagian besar itu tidak pernah dicegah oleh penjual karena mereka jelaslah 13 sampai 15 kita bisa kenal bahwa mereka, kita bisa mudah kenali bahwa mereka sebetulnya belum saatnya untuk merokok, tapi tidak ada upaya dari purchaser atau dari penjual atau dari siapapun untuk melarang mereka membeli rokok. Jadi mereka membeli rokok langsung itu bisa ternyata. Tidak ada 60 persen dari mereka yang ingin membeli rokok itu tidak menghadapi hambatan apapun. Dan yang ini juga menarik, saya rasa sekarang rokok bagi anak-anak itu mudah didapat karena mereka bisa memberi ecaran. Padahal kita tahu keinginan kita untuk membuat rokok ini menjadi sulit dengan menghalangi pembuatan penjualan ecaran. Tetapi pada faktanya, banyak mereka masih mendapatkan itu dengan mudah dan membeli dengan ecaran. Jadi 71 persen membeli rokok secara ecaran. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sebut tembakau yang terkait dengan posisi negara kita mau tidak mau, ini kan frekuensinya. Semua jenis iklan itu mudah dilihat atau bisa disebutkan bahwa murid atau siswa atau mereka remaja 13-15 tahun kemana-mana itu akan mudah melihat iklan. Baik dari tempat penjualan, di TV, di film. Kemudian juga di promosi televisi, di luar gedung, internet, sosial media, di surat kabar dan majalah. Ini cukup tinggi. Meskipun ada penurunan sebetulnya jumlah kecil mereka 6 persen ini kalau dibandingkan dengan ditawari rokok ya, poin yang ketiga ini. Pelajar yang pernah ditawari produk tembakau gratis dari sales, itu angkanya 6 persen. Dan ini penurunan kalau dibandingkan dengan yang lalu. Tetapi menariknya ada peningkatan mereka mungkin tidak mendapat rokok secara langsung, tapi mereka mendapat berbagai merchandise yang punya logo rokok. Dan ini juga artinya strategi-strategi dari industri rokok ini meluas, mungkin menambah pada merchandise-merchandise sehingga mereka, anak-anak siswa ini dapat memiliki berbagai merchandise yang menggambarkan rokok. Lanjut. Ini sebetulnya menggambarkan kondisi pesan anti rokok ya di media dan di tempat-tempat lain. Jadi sebetulnya secara internal anak-anak ini memperhatikan iklan-iklan rokok. Jadi kalau tadi juga banyak-banyak paparan terhadap industri rokok, tetapi sebaliknya sebetulnya hal positif juga kita bisa lihat bahwa ada pesan-pesan atau promosi anti yang mencoba membalance promosi yang hebat dari perusahaan rokok ini juga bisa sampai ke mereka. Jadi kalau angka-angkanya kita perhatikan, baik yang dari promosi dari media maupun promosi anti rokok ini sebetulnya balance ya. Memang lebih sedikit kalau kita lihat rata-rata misalnya ini ada yang angka 54-59 sementara tadi itu rata-rata di atas 70. Tapi biar bagaimanapun ini kita lihat bahwa mesej atau pesan anti rokok ini juga sampai ke mereka. dan ini juga ada trend-trend sebetulnya tidak digambarkan ke sini tapi kalau kita bandingkan dengan data yang tahun 2014 ternyata pesan anti rokok ini meningkat. Pada tahun lalu ini data yang ada di saya menunjukkan 47 dan sekarang ini 54,7. Jadi ada peningkatan meskipun tadi angka ini di bawah rata-rata media tetapi dari sudut trend ada peningkatan yang positif. Jadi ini adalah bagian kalau apa yang tadi Pak Rizky pertanyakan, ini adalah bagian bagaimana kita membentuk suatu pola pikir atau suatu sikap penolakan terhadap rokok. Kalau kita tidak melakukan itu tentu yang kalau masuk hanya dari industri maka kemungkinan hal buruk akan lebih terjadi. Jadi anti-kampanye anti rokok ini rasanya harus terus-menerus digalakan. Jadi kalau kita melihat dari slide ini sikap dan pengetahuan kalau slide terakhir ini adalah sikap pengetahuan dan sikap dari pelajar ini kalau kita perhatikan memang rata-rata terutama yang berpikir pikiran-pikiran atau pengetahuan mereka tentang rokok itu sudah sangat baik. Karena di atas 70% mereka berpikir, 73% misalnya berpikir bahwa asap rokok berbahaya, bahwa mereka mendukung larangan merokok dalam tempat umum dan tertutup, mereka juga mensupport larangan merokok di tempat terbuka, mereka rata-rata juga senang dengan larangan iklan. Jadi kalau kita melihat di sini sebetulnya pengetahuan mereka cukup baik. Dan ini modal yang kuat untuk kita terus membentuk mereka dengan menyediakan informasi-informasi yang bagus plus contoh. Jadi kalau tadi ditanyakan juga bagaimana membentuk mereka, saya rasa kita tahu bahwa anak-anak seusia seperti ini adalah anak-anak yang masih mudah dibentuk dan mudah diarahkan sebetulnya. terutama kalau kita berhasil menciptakan role model-role model di sekitarnya dan melindungi dari suatu hal yang negatif. Jadi memang ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama meningkatkan paparan yang positif dan melindungi, kedua adalah melindungi mereka dari paparan negatif. Saya rasa kalau kita melakukan itu dengan konsisten, mereka akan sekali untuk diarahkan pada perilaku-perilaku yang positif. Secara setelah itu, beberapa kesimpulan yang saya buat bahwa ada konsumsi yang menurun, tetapi secara umum ya, si tembakau tadi, gabungan berbagai tembakau itu memang menurun. Jadi perusahaan rokok mengalihkan mereka yang tadi tidak merokok atau yang merokok dari konsumsi lain menjadi ke arah rokok industri. Ada prevalensi yang merokok yang meningkat, baik di dalam rumah maupun di tempat umum, kita harus memperhatikan ini. Artinya kawasan tanpa asap rokok ini harus terus digalakan. Peredahan rokok elektronik ini juga harus menjadi perhatian karena sekarang tadi angkanya sekitar 10 persen sudah pernah mencoba atau merokok elektronik ini. Dan kita lihat sebetulnya ada anak-anak yang berusaha berhenti. Dan ini meskipun keinginan berhenti ini kita lihat turun, tapi angkanya masih tinggi. Dan tentunya ini harus diimbangi dengan upaya dari kita memberikan akses-akses pada upaya-upaya itu sehingga mereka bisa menjadi lebih terpapar atau lebih bagus dalam lebih punya akses dan lebih bisa mencapai apa yang mereka inginkan dari keinginan merokok itu. Baik Pak Kapus, waktu sudah habis Pak. Ya, saya rasa itu dan mungkin saran-saran silakan di ini adalah hal-hal yang kita temukan. Baik, terima kasih saya rasa. Baik, terima kasih Bapak Kapus, Dr. Irmansah. Bapak-Ibu sekalian, kita akan konsen menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui chatting yang ada pada kami ini. Beberapa penanya, ada yang menanyakan begini, mungkin barangkali nanti secara umum saja, mungkin bisa ke Pak Direktur Promkus, juga ke Bapak Dr. Irmansah nanti, Pak Kapus. Pertama, bahwa apakah ada kecenderungan COVID-19 yang di latar belakangnya oleh rokok ini? Ada kecenderungan nanti perkembangan COVID-19 di Indonesia itu seperti India? Itu pertanyaan pertama. Ini dari Pak Iswandi. Kemudian, untuk pertanyaan berikutnya, mempertegas saja, Dr. Lili, mempertegas bahwa kita berharap teman-teman daerah ini memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok untuk wilayah-wilayah yang terutama yang belum memiliki perdanya bisa diperkuat dengan perda. Kemudian, ada juga yang menggelitik juga apakah rokok ini memang sebagai obat sebenarnya? Ini dari Wahida, Ibu Wahida. Karena selama ini ada juga di masyarakat, bahkan sebelum sunat pun, saat sunat pun disuruh merokok. Takkan-kan bahwa rokok itu sebagai obat. Bahwa kemarin ada fenomena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengobatinya menggunakan rokok rame-rame. Bahkan sampai anak yang tidak pernah merokok pun akhirnya disuruh merokok rame-rame satu keluarga itu. Nah, ini juga ditanyakan oleh Ibu Wahida. Kemudian, dari strategi penurunan, apakah pennaikan harga rokok ini nanti akan menjadi strategi baru untuk pengendalian rokok berikutnya. Sehingga rokok muda ini tidak mampu membeli rokok eceran. Kemudian, ada juga yang menanyakan tentang bagaimana sebenarnya peran kami, anak-anak muda ini, supaya kami juga ikut berperan bagaimana mempengaruhi generasi kami di sekitar kami. Seperti semacam agent of change di lingkup teman sebayanya. Kemudian, masukkan juga, ini pertanyaan lagi bahwa kepada Dr. Rizky, apakah hasil penelitian yang signifikan, apakah ada hasil penelitian yang signifikan yang untuk ditindaklanjuti terkait dengan penjagaan masalah penyakit akibat rokok, utama adalah terkait dengan resiko-resiko penyakit kardiofaskuler ini. Kemudian, juga raka elektronik untuk menandingi iklan ini kira-kira seperti apa? Supaya pemerintah ini juga bisa meredam iklan-iklan yang ditayangkan oleh industri atau yang pemasar rokok di Indonesia. Saya kira itu mungkin bisa digabung antara Dr. Rizky sama Dr. Irmanca. Kami persilakan, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih pada Bu Yasmin sambil nyopir, masih dengerin saya, Bu Yasmin. Terima kasih ya, Bu. Salam buat teman-teman di Metro. Sama-sama, Pak. Saya menghargai, Bu, sambil di jalan dengerin kita di sini. Saya kira untuk penelitian, ini memang tetap diperlukan. Sekarang prosesnya adalah bagaimana kita memastikan apakah itu rokok, apakah rokok elektronik itu mempunyai dampak yang mendorong kepada kesehatan. Apakah memang semacam itu? Atau sebaliknya. Jadi, saya kira ini peluang juga. Dan Pak Sakri, mungkin Pak Imansyah ini bisa menjelaskan tentang itu, Pak. Saya nggak begitu kenal dengan Pak Imansyah, minta tolong disampaikan. Beliau mungkin bisa menjelaskan lebih detail bagaimana peluang yang ada di Libang untuk menjelaskan kedudukan yang semacam ini. Tadi yang saya katakan pada Pak Beliau, Pak Imansyah, regulasinya kayak apa? Supaya orang bisa ngatur diri sendiri. Kan dari hasil penelitian, dari hasil pengetahuan itu, Pak. Yang bisa meyakinkan bahwa yang saya lakukan itu benar. Tidak merokok itu benar. Tidak merokok itu bukan berarti melanggar kultur, tapi kita harus menjaga kesehatan kita supaya imunitasnya baik, supaya tidak terkena COVID. Begitu, Pak. Ini konteks yang dijelaskan. Teman-teman dari PDPI sudah banyak mempunyai event-event di mana menjelaskan relasi antara COVID ini, kemudian akibatnya dengan adanya merokok tersebut yang bertambah berat. Ini nanti teman-teman dari PDPI akan lebih jelas. Ini bentuk penelitian juga, Pak Sakri. Pusat Lidbang yang menjelaskan tentang intervensi yang kehulu di masyarakat, bagaimana kita mempengaruhi, pertanyaan saya tadi, bagaimana regulasinya, bagaimana membuat support sistemnya untuk membuat orang itu mempunyai kebiasaan untuk tidak merokok. Ini kan pengendalian dari sasaran kita. Pak Irman Syah ini konsultan kesehatan jiwa. Saya yakin tidak usah mempersiapkan diri, sudah bisa menjawab. Ini seyakin-yakinnya begitu, Pak Sakri. Kemudian terkait isu rekok elektronik ini, juga nanti dari PDPI saya kira akan bisa menjelaskan letak posisi intervensi dari rokok kretek, rokok biasa, dengan rokok elektrik ini. Nanti dari PDPI, Pak, yang bisa menjelaskan. Lebih detail ininya. Apa namanya? Dari sisi klinis mediknya, Pak Sakri. Mohon Pak Irman Syah, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak Kapus. Ya, jadi sebetulnya kita juga bisa berkata yang kita sampaikan bahwa seorang remaja-remaja kita ini sekarang penurunan secara global terjadi penurunan secara global, konsumsi tembakau. Baik natural, orang gitu. Enggak ada apa-apa. Penurunan itu adalah lebih banyak pada konsumsi tembakau yang non-industri. itu menarik konsumsi secara global. Dan kalau kita lihat berat, dalam memasarkan. Dan kenapa? Kita tahu jawabannya bersama bahwa industri ini berhasil masuk ke berbagai anak-anak dan kruhi. Jadi, paparan itu hal-hal yang membentuk suatu perasaan, suatu perilaku. Perilaku-perilaku itu kalau orang nggak pernah terpapar sesuatu pasti tahu atau tidak akan pernah berperilaku seperti ini. Jadi, paparan itu adalah sesuatu yang awal yang diperlukan untuk membentuk perilaku. Dan kemudian juga itu akan semakin kuat atau semakin... Kalau kemudian pengalaman terhadap paparan itu dibosting atau diperkuat dengan berbagai hal yang terjadi di lingkungan dia. Di antaranya iklan dan berbagai... Sebetulnya industri itu sekarang kan dengan cerdik ya. Tidak mengiklankan, ayo rokok ini. Tapi dia mengasosiasikan. Dan asosiasi itulah yang terkait dengan anak-anak remaja ini sebagai sesuatu yang menurut mereka bisa membentuk kepribadian mereka yang sesuai. Jadi, terasosiasi dengan itu. Jadi, sekali lagi ini kalau saya sih melihat ini sudah jelas dari sudut perilaku, maka kalau kita menjalankan semua yang baik teori dengan baik, kita bisa sukses dalam merubah angka-angka yang kita hadapi ini. Mungkin secara umum itu ya. Pak Rizky, nanti kita bisa... Ini Pak Rizky, ngumpul lagi di... Kita pernah ngumpul satu atap selama sebulan lebih. Baik, terima kasih Pak Gabus, Pak Direktur. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain yang juga cukup banyak sebenarnya yang bertanya ini. Tapi saya ingin mengomentari satu itu ada pertanyaan dari Ibu Supriandani atau Pak Supriandani ini bahwa merokok, apa menjual rokok kepada usia di bawah 18 tahun itu tidak diperbolehkan. Itu dilarang. Itu PP109. Jadi, ada regulasinya PP109. Sehingga boleh disimak, silakan di-download. Jadi, tidak diperbolehkan menjual rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Ini ada regulasinya, jelas. Oleh karena itu, mungkin barangkali perlu disikapi bersama, ada boleh ditegur. Jadi, menjual eceran itu sudah diperbolehkan. Makanya, anak SMP membeli arusnya yang ditegur adalah penjualnya. Kami sudah melakukan kerjasama dan sosialisasi bersama teman-teman Dinas Kesehatan Kota Depok terkait dengan ini. Mudah-mudahan ini secara masih bisa kita sebarkan karena model-model yang sedang kita buat. Tentang bagaimana mengedukasi para penjual dan juga mengedukasi sekolah bahwa menjual rokok eceran kepada anak usia di bawah 18 tahun itu suatu pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi. Saya kira itu mungkin tambahan kami. Terima kasih, Dr. Rizky. Terima kasih, Dr. Irmansah atas paperan pada sesi panel pertama ini. kami ucapkan terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sekalian, waktu kita injak kepada panel yang kedua. Panel yang kedua ini akan menghadirkan dua presentan, yaitu yang pertama adalah dari PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia. Beliau adalah Dr. Elang Samudro. Kalau melihat namanya hampir mirip orang Jawa muda-muda, ini betul orang Jawa dugaan saya. Dr. Elang Samudro ini beliau adalah sekretaris PDPI nasional, di pusat. Kemudian kali ini sudah siap dan bergabung memberikan paperannya. Kemudian personal yang kedua adalah Dr. Sela Putri Sundawa, yang nanti akan menyampaikan, beliau adalah podcaster. Beliau memiliki akun, kemudian podcasternya lumayan besar, jadi sekitar 50 ribu pengikut selama ini. Kemudian ini juga membawa pesan mengajak bersama pada generasi muda. Bapak-Ibu yang saya hormati, baik, kita berikan kesempatan berikutnya kepada Dr. Elang Samudro untuk menyampaikan terkait rokok sebagai faktor psiko COVID-19. Kami persilahkan, dok. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang rokok sebagai faktor risiko COVID-19. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentang hubungan antara COVID-19 dan rokok. Lanjut. Bisa sendiri nggak? Nah, kalau kita lihat di sini, asap rokok ada dua, ada asap sampingan dan asap utama, yang kemudian semua sudah kisah tertahu bahwa asapnya juga mengandung radikal, zat kimia, dan tar nikotin, serta karbon monoksida. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Lanjut. Nah, kandungannya juga ada nikotin, tar, karbon monoksida, dan radikal bebas yang semuanya bersifat toksik dan membuat efek di saluran pernafasan terjadi kerusakan. Nah, kerusakan inilah yang membuat jadi memudahkan terjadinya infeksi. Salah satunya adalah COVID ini. Lanjut. Nah, ini siklus adik-adik sui nikotin bahwa yang dicari dari sebuah rokok adalah adiksinya. Adiksi nikotin inilah yang kemudian memberikan rasa nyaman, dan sifat dari nikotin ini yang terus memberikan rangsangan adiksi. Jadi orang nggak akan bisa melakukan ketagihan. dan karena ketagihan itulah kemudian dia akan merokok terus. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kalau pada perokok legur air akan terjadi peningkatan jumlah reseptor alfa-4, beta-2 sebanyak 300%. Nah, reseptor inilah yang kemudian membuat orang jadi ingin sekali merokok karena peningkatan reseptor tadi. Terus, ini ada tadi pertanyaan tentang rokok konvensional dan rokok elektrik. Intinya adalah rokok ini adalah sama-sama mengandung nikotin, sama-sama mengandung bahan karsinogen, dan sama-sama mengandung bahan toksik lainnya. Dan sama-sama berbahaya untuk kesehatan. Lepas. Nah, ini bolehkah rokok elektrik? Rokok elektrik tidak harus dikasihkan sebagai saranan untuk bertim rokok. Berdama pemelitian menunjukkan efek rokok elektrik cukup efektif, tapi relatif lebih aman daripada rokok. Bukan profesional ini dalam jumlah dosis. Tapi kan kita ketahui bersama bahwa untuk zat-zat yang merugikan atau zat-zat toksik, itu tidak ada safety level-nya. Terus kemudian untuk rokok elektrik, keamanan penungguan jangka panjang juga tidak diketahui karena masih baru. Kemudian disanakan penggunaan farm rokok terapi yang telah direkondisikan untuk berhenti merokok. Itu saja. Lanjut. Nah, kalau hubungannya dengan COVID-19, COVID-19 ini adalah sebuah infeksi coronavirus yang pertama kali di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan pneumonia, menimbulkan harian paru-paru yang cukup berat. Lanjut. Nah, apa itu pneumonia? Pneumoni adalah radang pada paru, kemudian diklasifikasi menjadi community, kemudian hospital, dan ventilator penyebabnya yang di-community acquired pneumonia, dan lainnya. Nah, bagaimana mekanisme penularannya dari mulai droplet yang masuk ke dalam saluran napas, ini ada tahap-tahapnya 1, 2, 3, 4, 5, dari pertama coronanya, kemudian pada hewan, kemudian hewan melalui perantara, setiga, kemudian masuk ke manusia, dan antar manusia, sehingga menimbulkan pandemi. Nah, transmisi antar manusia ini via droplet, kontak dekat, menyentuh benda, jadi bisa droplet, bisa kontak erat, dan kemudian lewat sentuhan dari tangan. Lanjut, lanjut. Nah, ini untuk mekanisme infeksi COVID-19. Virus COVID-19 ini masuk ke saluran napas, berepliklasi di sel epitil saluran napas atas, dan kemudian menyebar ke saluran napas bawah. Protein untuk virus ini, faktor S yang berikatan dengan reseptor di sel host, yaitu S2, angiotensin-compertin enzim 2. Reseptor S2 ini juga ditemukan di usus, ginjal, dan pemudara. Selanjutnya, translasi aplikasi gen dari RNA genom virus yang bereplikasi dan bertranskripsi, sehingga memperbanyak diri. Lanjut. Nah, bisa dikena hampir seluruh tubuh, dari mulai mata, kemudian otak, dan lain sebagainya, sampai dengan di saluran cerna. Lanjut. Nah, rokok dan COVID-19. Ini rokok merupakan sarana untuk merusak sistem imun dan menyebabkan rokok jadi lebih rentan terkenal penyakit infeksi. Dasarnya tadi, jadi pada rokok ini akan terjadi kerusakan epitel di saluran napas. Ketika terjadi kerusakan di epitel saluran napas, memudahkan bakteri, virus itu masuk ke dalam sel, sehingga bisa menempel ke dalam sel, sehingga bisa memperbanyak diri dan menimbulkan infeksi. Pada rokok, dua kali lipat lebih mudah terutama penyakit influenza. Kemudian, memiliki gejarah yang lebih berat dan mortalitas lebih tinggi. Ini ditunjukkan pada wabah MERS waktu dulu. Sedangkan untuk pandemi COVID-19 juga merupakan faktor predisposisi terjadinya infeksi di COVID-19. Lanjut. Pada coronavirus ini, atau COVID ini, angitensin kompetensin enzim S2 adalah protein yang ada di permukaan paru, saluran napas, jantung, ginjal, dan saluran cernak. Tempat menempelnya virus penyebab COVID-19 sebelum masuk ke dalam tubuh. Pada S2 reseptor ini, sel penemusit tipe 2, dan makrofak afiora, dan epitel saluran napas kecil adanya di situ. Di sel penemusit, makrofak afiora, dan epitel saluran napas kecil. Sehingga merupakan meningkatkan jumlah reseptor S2. Sehingga dapat dibayangkan dengan meningkatnya jumlah reseptor, kuman akan lebih mudah masuk dan berikatan dengan reseptor S2. Lanjut. Kebiasaan perokok meningkatkan jumlah reseptor S2 tadi, seperti pada SARS, kemudian paru pada perokok menanggung 40-50 persen reseptor S2 lebih banyak dibandingkan bukan perokok. Jadi terdapat peningkatan yang bermarangat terhadap eksplorasi gen S2 pada perokok dibandingkan yang bukan perokok. Dengan meningkatnya S yang lebih tinggi ini, sehingga memudahkan ikatan antara virus dengan reseptornya, sehingga bisa masuk ke dalam sel. Dan bekas perokok memiliki kadar reseptor S yang lebih rendah, 30 persen, dibandingkan perokok aktif. Sehingga berhenti merokok dapat mengurangi risiko terkena COVID-19. Rokok dan vapor juga rentan terhadap COVID-19 dan penting untuk segera berhenti. Karena tadi vapor itu rokok elektrik juga sama. Dia merusak epitel dari saluran nafas sehingga bisa berikatan dengan S2 lebih banyak. Lanjut. Tadi vaping juga membuat paru lebih rentan ternyakit virus atau penyakit, serta juga melemahkan daya ditahan tubuh. Sama dengan sisya dan semua yang menggunakan pembakaran untuk delivery nikotinnya, itu akan membuat terusakan di saluran nafas yang pada akhirnya memudahkan terjadinya infeksi. Lanjut. Dari penelitian meta-analisis hubungan rokok dengan COVID-19 dari 12 hasil penelitian orang dengan jumlah sekitar 9.025 orang, 17,8 persen riwayat merokok melamai gijalah penyakit COVID-19 yang berat dibandingkan dengan bukan perokok. Jadi 17 banding 9 persen. 17 persen banding 9 persen. Oke, lanjut. Terabat hubungan rokok dengan COVID-19 dengan odds ratio 2,25. Jadi orang yang merokok memiliki risiko terkena COVID-19 sebanyak 2,25 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nah, ini juga pengaruh atau riwayat merokok dihubungkan dengan keparahan dari COVID-19. Jadi kalau di sini merokok memiliki 2 kali lipat risiko terjadi gijalah COVID-19 yang berat. Dan pada rokok ini, salah satu yang ditimbulkan oleh penyakit akubat rokok ini adalah penyakit paru obstruktif kornib atau PPOK. Dan bila pada pasien PPOK ini terkena COVID-19, dia akan mempunyai risiko 4 kali lipat mengalami gijalah yang berat. Jadi bisa masuk ventilator dan penyakit kekupian. Lanjut. Nah, ini contoh perbedaan antara orang yang merokok dan tidak merokok serta orang PPOK yang jumlah dari reseptor S yang ditunjukkan dengan yang panah merah itu. Lanjut. Mengapa rokok tadi berisiko COVID-19 karena terjadi gangguan sistem imunitas salur nafas akibat rokok dan kemudian meningkatkan reseptor angiotensin-componentensin 2 atau S2 dan pada rokok yang sudah lama biasanya sudah timbul comorbid. Nah, comorbid inilah yang kemudian apabila terkena COVID-19 akan menjadi lebih berat. Jadi kematian pada COVID-19 ini yang disertai dengan comorbid lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak ada comorbid. Lanjut. Nah, ini penyakit comorbid yang sering timbul akibat rokok adalah catatnya jantung, hipertensi, dan jantung koron, dan lain-lain ini mempunyai risiko infeksi dan infeksinya jadi lebih berat dan meningkatkan risiko kematian apabila terkena COVID-19. Lanjut. Nah, ini di persahabatan juga kita lihat bahwa sebagian besar, 63 persen terdapat comorbid, hanya 37 persen yang tidak ada comorbid yang pasien COVID-nya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kontak dari tangan ke mulut merupakan jalan masuk virus sama hal dengannya dengan faping atau sikisha. Kemudian merokok meningkatkan reseptor jumlah H2 yang jadi lebih tinggi sehingga memudahkan virus masuk. Pasien COVID-19 yang merokok penyakit berkembang jadi lebih parah, 14 kali lebih mudah terkena penemunit daripada bukan perokok. Perokok mempunyai banyak comorbid sehingga COVID-nya akan jadi lebih berat dan mempunyai risiko kematian lebih tinggi. Dari seribu sekian pasien COVID-19 12,4% adalah perokok dan meninggal dan ini kemudian meninggal di ICU dan menggunakan ventilasi mekanis. Jadi perokok yang terkena COVID-19 12,4% jadi berpotensi untuk menjadi lebih berat. Perokok dapat menunggu diri COVID-19 dengan cara berhenti merokok. Jadi pada yang bekas perokok itu reseptor S-nya juga turun jadi sebaik 30%. Sebagai kesimpulan, kebiasaan merokok secara umum menurunkan fungsi pertahanan saluran napas dan paru. Merokok meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit akibat rokok dan infeksi paru yang lebih berat. Merokok meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 dan memperberat infeksi COVID-19 sendiri serta meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19. Kemudian merokok meningkatkan risiko terinfeksi COVID-19 dengan cara tadi gangguan pada sistem imun, meningkatnya reseptor S2, rokok juga meningkatkan terjadinya komorbid dan komorbid ini akhirnya memperparah bila terkena COVID-19. Rokok juga meningkatkan transmisi virus ke tubuh melalui media tangan yang sering memberikan area mulut saat merokok. menti merokok satu-satunya cara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Lanjut. Sudah selesai ya? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk data dari Rumah Sakit Persahabatan kita ada sekitar untuk laki-laki kita adanya. Di sini kita lihat untuk laki-laki pandemi 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 COVID-19 yang merokoknya sekitar 58% dan tidak merokok sekitar 41,7% dari sampling kasus dari 50 kasus jadi lebih dari 50% 58% itu merokok. Lebih rendah yang tidak merokok. Baik. Terima kasih Dr. Erlang. Itu tadi kira-kira memang ada beberapa pertanyaan. Berapa persen sih sebenarnya yang terpapar karena merokok ya? Baik. Bapak-Ibu sekalian yang untuk mendapatkan materi pada sore hari ini pada webinar ini nanti akan diberikan alamat link yang bisa di-download. Teman-teman sekalian yang nanti ingin mendapatkan materi akan diberikan link untuk download materi. Saya kira begitu. Bapak-Ibu sekalian kita lanjutkan ke persenangan berikutnya yaitu Dr. Sela Putri Sundawa. Beliau ini adalah selain beliau adalah dokter yang berdinas di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo. Beliau ini memang menindikasikan diri ingin menjadi advokat kesehatan dan juga promotor kesehatan. Artinya berjuang di garis depan ingin menyuarakan hal yang lain selain medis. Istilahnya untuk edukasi. Kami persilakan Dr. Sela Putri Sundawa. Silakan dok. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk hari ini. Untuk seluruh partisipan yang hadir hari ini saya akan membicarakan hal yang agak sedikit berbeda mungkin dari yang sudah dipaparkan. Kalau tadi banyak yang dipaparkan mengenai fakta ini saya akan memaparkan sesuatu agak sedikit berbeda. Hari ini saya akan memaparkan tentang narasi kesehatan dan narasi perusahaan rokok. mungkin kalau boleh saya share dari screen saya ada dari presentasi yang saya coba saya share screen ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda hari ini karena kalau kebanyakan mungkin orang kesehatan tidak biasa mengomongin tentang narasi biasanya orang kesehatan mengomonginya tentang fakta tadi hasil research kemudian hasil survey dan seterusnya hari ini kita akan menjelaskan sesuatu narasi kesehatan lawan narasi dari perusahaan rokok sendiri jadi sebelum saya menjelaskan mengenai narasi khususnya mengenai kesehatan dan perusahaan rokok ini kita akan saya mau tanya dulu mungkin untuk disini tidak perlu dijawab dijawab dalam hati saja misalnya ada pilihan ada pilihan untuk nonton berita sama nonton film di jam yang sama jadi ada satu channel muter berita satu channel muter film mana yang biasanya akan dipilih orang tentunya kebanyakan orang akan memilih nonton film kenapa karena mayoritas orang itu suka cerita suka plot suka karakter suka fiksi suka mana yang baik suka mana yang buruk itu yang biasanya banyak disukai oleh orang makanya dalam semua kegiatan kampanye dalam semua kegiatan promosi cerita itu sangat-sangat penting dari kampanye jadi dari kampanye apapun bentuk kampanye kampanye itu sebenarnya adalah suatu perang narasi jadi perang narasi antara mana aja misalnya kampanye pemilihan wakil daerah kampanye pemilihan presiden banyak narasi yang diceritakan jadi bukan karakter lagi yang dijual yang dijual adalah ceritanya yang si A dulu dari orang kecil kemudian contoh narasi from zero to hero jadi contoh si A orang kecil kemudian sekolah kemudian berusaha kemudian akhirnya jadi kepala daerah karena seluruh usahanya tersebut nah itu itu cerita cerita yang disukai sama orang jadi sebenarnya visinya apanya itu di belakang karena yang dicari orang adalah ceritanya itu cerita from zero to hero contohnya nah cerita yang lain adalah defeat the monster defeat the monster itu cerita seperti jadi ada satu orang jahat ada satu orang baik kita akan pilih mana nih kita akan bela yang jahat atau kita akan bela yang baik nah disini ini sangat penting sekali pada kampanye perusahaan rokok dan kampanye kesehatan narasi kesehatan yang kita bawakan itu adalah satu yang paling penting faktanya adalah merokok itu berbahaya bagi kesehatan segala macam kita narasikan melalui narasi ini jadi cerita plot besar ini dari apa namanya bungkus rokok yang ada gambar orang sakit kemudian ada banyak orang cerita testimoni dari orang-orang yang apa namanya sudah terkena kanker sudah keluarganya ada yang meninggal karena sakit karena rokok itu biasanya yang dibawakan oleh kesehatan nah narasi perusahaan rokok lain narasi perusahaan rokok itu adalah sesuatu yang sangat heroik rokok itu budaya bangsa kita harus memperlindungi budaya bangsa bagaimana supaya kita tidak pernah hilang kebudayaan bangsa kita kemudian rokok itu mendukung perekonomian mendukung buruh buruh di pabrik rokok merokok itu mendukung petani yang kecil mereka mengangkat derajat petani jadi punya pekerjaan jadi punya tanaman untuk ditanam jadi mereka itu memberikan banyak hal yang berkontribusi untuk masyarakat itu yang dipahami oleh masyarakat dan bukan itu saja perusahaan rokok itu juga membangun imajenya lewat pendidikan lewat olahraga lewat seni dengan memberikan banyak sekali beasiswa memberikan funding sehingga orang-orang menyimpulkan bahwa narasi yang dibawakan perusahaan rokok bahwa rokok itu perusahaannya sangat dermawan ke orang-orang kita dan belum lagi ada gambaran bahwa merokok itu keren karena yang merokok orang-orangnya ganteng orang-orangnya cantik orang-orang yang terkenal sehingga ketika kita datang membawa narasi yang melawan itu semua bahwa contohnya CSR dari perusahaan rokok yang memberikan CSR untuk sponsorship dari olahraga apa yang terjadi yang terjadi kita rokok tidak boleh lagi melarang memberikan sponsor untuk olahraga nah yang terjadi adalah mereka marah orang-orang masyarakat itu merasa perusahaan rokok ini harus dibela perusahaan rokok itu karena dia baik karena disini dalam pikiran mereka perusahaan rokok adalah the good guy dan kita datang dengan memberikan oh ini salah mereka itu sebenarnya tidak ingin mendukung tapi mereka ingin memasakkan produknya nah kita udah kalah duluan kenapa? karena narasinya udah kuat bahwa perusahaan rokok adalah dermawan perusahaan rokok adalah baik perusahaan rokok itu mau mempreserve kebudayaan dan mengangkat gereja orang Indonesia sedangkan kita datang untuk tidak boleh ada sponsorship lagi tidak boleh ada dukungan lagi dari perusahaan rokok maka kita akan menjadi the bad guy dan apa yang terjadi pada the bad guy adalah diserang kita monsternya jadi disini kesehatan itu walaupun baik kita dilihat oleh masyarakat sebagai monster sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat maka itu menghancurkan kita caranya gimana? caranya dengan perilaku yang mungkin ini tadi sudah disampaikan bahwa pengetahuan tadi sangat baik masyarakat anak-anak muda sangat baik mereka sudah tahu bahwa merokok itu bahaya asap itu bahaya pertanyaannya adalah kenapa ada ketidaksinambungan antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku dari mereka nah jawabannya adalah disini karena ada hal lain di dalam otak mereka secara subconsciousnya di bawah alam sadarnya mereka dipikir bahwa saya akan melawan orang yang jahat karena di dalam pikiran kita semua orang itu pengen melawan orang yang jahat dan kita ingin mendukung orang yang baik nah sayangnya di saat ini image kita adalah orang yang jahat sehingga banyak orang yang mereka mungkin merokok ataupun tidak merokok banyak yang enggan membela dari kegiatan-kegiatan kampanye pengendalian tembakau ini karena memandang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kerusahaan rokok itu adalah hal yang sangat baik nah itu adalah satu itu mengapa isu kesehatan dari persepsi kampanye kesehatan itu selalu kalah kalau dibandingkan perusahaan rokok kenapa? karena kita kalah narasinya nah apa yang harus kita perbaiki maka ada banyak sekali cerita-cerita yang tidak diceritakan ini hanyalah beberapa yang saya coba rangkum dari yang saya pelajari dari yang kita rangkum di sini sebenarnya satu merokok itu kan dilihat seperti kretek itu kan budaya dan padahal budaya itu sifatnya kan dinamis budaya itu berubah berdasar perkembangan dari ilmu pengetahuan misalnya nih dulu kita punya budaya buang air besar di kali tapi kan ketika ada penerangan kemudian kita diberitahu secara masif dibikinin jamban dan sebagainya akhirnya kita merubah menggeser budaya kita dengan adanya kamar mandi dan sebagainya nah ini hal-hal yang dimana kita bisa memberikan suatu hal untuk berdiskusi artinya kita berdiskusi bahwa apa iya kalau misalnya hal yang sudah lama ada apakah itu kita harus jalani terus-menerus apakah hal yang buruk itu tidak bisa diperbaiki hanya karena budaya nah maka kita ajak bagaimana seharusnya kita mengajak dialog di sini kita mengajak bagaimana promosi kesehatan itu bisa mengajak masyarakat untuk berpikir ulang dan berdialog mengenai apa yang mereka rasakan sepertinya benar padahal sebenarnya itu adalah belum tentu seperti itu kenyataannya kemudian yang kedua yang paling penting adalah bahwa narasi yang dibawakan itu perusahaan rokok itu sangat bermanfaat karena kalau tidak ada perusahaan rokok maka petani-petani tembakau itu tidak bisa cari uang padahal sebenarnya petani tembakau itu tidak pernah bisa kaya karena hanya bertani tembakau saja maka apa yang kita butuhkan di sini sebenarnya kita butuh cerita dari petani-petani tembakau itu apa iya dia cukup hanya bertani tembakau saja apa iya selama ini dia bisa hidup makmur hanya dengan bertani tembakau jawabannya pasti tidak karena bertani tembakau itu kan cuma satu waktu satu waktu kecil dan banyak sekali sebenarnya dimana penghasilan mereka itu didukung oleh hal-hal yang lain jadi usaha-usaha yang lain berjualan dan seterusnya dan kemudian apakah buruh pabrik ini yang sering juga dikatakan buruh pabrik itu katanya dia akan kehilangan pekerjaan karena misalnya harga cukai rokok yang dinaikkan padahal ketika cukai rokok dinaikkan siapa yang akan berhenti merokok yang berhenti merokok sedikit sekali mungkin adalah satu anak-anak yang tentunya mereka membeli rokok itu hanya berdasarkan uang sapu yang jumlahnya tidak banyak sehingga sebenarnya itu yang harus kita ceritakan bagaimana caranya kita bisa menarasikan ulang supaya kita tidak jadi orang yang jahat di sini dan yang terakhir yang sangat penting adalah perusahaan rokok yang kita tahu dari pelajaran yang lalu dari perdebatan dan sempat ada kisur sedikit kemarinnya tentang waktu badminton itu nah yang kita tahu disana ternyata perusahaan rokok tidak sedermawan itu karena ketika mereka di brandnya diminta untuk dihilangkan ternyata mereka tidak tidak mau gitu jadi sempat ada kisur karena itu sebenarnya cerita-cerita yang kita harus bawakan kita bagaimana caranya supaya data yang kita punya itu tidak hanya data kita tidak bisa memberi orang oke ini hasil surveinya hasil datanya bahwa orang di Indonesia itu sebenarnya sudah pintar sudah tahu tentang bahaya rokok dan kita berharap ada perubahan nah itu adalah hal yang sangat sulit di sini kenapa? karena kita tahu bahwa sikap dan perilaku tidak hanya didasarkan pada logika karena sikap dan perilaku juga didasarkan pada emosi kita pada bagaimana kita memandang sesuatu baik atau buruk jadi ada banyak hal lain selain pengetahuan yang mempengaruhi keputusan kita maka di sini caranya adalah bagaimana caranya data yang tadi kita sudah punya sangat baik itu survei yang sangat baik itu kita bisa rangkum kita bisa buat supaya memiliki storytelling yang lebih kuat untuk orang-orang dimanapun mereka berada sehingga ketika kita ingin mengubah mindset suatu kelompok suatu anak muda terutama anak muda ini mereka sangat tertarik dengan narasi yang keren mereka tuh anak muda itu mereka itu suka diajak berpikir suka berpikir kritis nah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang thought provoking yang menarik untuk mereka perdebatkan maka secara emosional nantinya dengan adanya kaitan dari logika kemudian kita ajak berpikir kita ajak kita berikan datanya kemudian kita ceritakan cerita misalnya bagaimana sulitnya kehidupan buru pabrik rokok petani tembakau dan seterusnya itu nantinya yang bisa menjadi kunci dari bagaimana mereka akhirnya bisa berubah perilakunya jadi kemarin waktu hari tanpa tembakau sedunia saya ikut juga untuk promosi kesehatan di twitter jadi ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengkampanyekan kesehatan tidak hanya berdasarkan data yang kita miliki karena data itu membosankan yang disukai orang adalah cerita makanya kita harus ngajak mereka berpikir kita ngajak mereka cerita jadi promosi kesehatan itu bagaimana caranya kita membuat suatu image membuat suatu hal yang mereka percayai jadi paling tidak dipertanyakan kita menanyakan lagi secara logika jadi contohnya misalnya kalau disebutkan merokok itu budaya bangsa maka budaya yang seperti apa apakah budaya itu kita tidak pernah belajar dari dulu misalnya seperti yang tadi saya sampaikan kemudian kita ajak mereka tradisi apakah budaya itu memang ada manfaatnya atau tidak dan biasanya orang itu akan lebih tergerak ketika mendengarkan cerita yang personal cerita yang datang dari diri sendiri cerita yang tidak semua orang punya jadi saya cerita kemarin waktu kampanye itu tentang bagaimana saya datang dari keluarga petani kakek saya ini mbah saya itu petani tembakau dan bagaimana sebenarnya keluarga kami tidak pernah kaya karena kami hanya hidup dari petani tembakau saja karena keluarga kami sebenarnya akhirnya baru bisa mencukupi kehidupan sehari-hari setelah nenek saya berjualan mbah saya yang perempuan berjualan dan itulah bagaimana caranya menurut saya promosi kesehatan itu diceritakan jadi secara personal dan menggunakan narasi cerita yang bisa menyentuh hati orang jadi tidak hanya berdasarkan data demikian untuk presentasi saya hari ini Pak terima kasih atas kesempatannya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan terima kasih terima kasih dokter selah luar biasa apa yang sampaikan oleh dokter selah tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana rokok dan covid ada beberapa pertanyaan dok dokter selah bahwa berapa besar sebenarnya prevalen covid itu yang dilatar belakang oleh masalah rokok atau diperberat oleh rokok terutama berapa yang jumlahnya ada untuk anak-anak di bawah umur dan juga untuk ibu-ibu seperti apa itu ada pertanyaan seperti itu kemudian terkait dengan kasus covid yang ada di Indonesia ini terbukti bahwa pasien merokok itu kondisinya lebih buruk dibandingkan pasien tidak merokok nah mungkin barangkali ada penjelasan yang lebih konkret atau singkat untuk penanya seperti ini barangkali terkait dengan masalah rokok dan covid kemudian dari KKI tadi juga ingin mendapatkan materi kemudian juga dari bagaimana melibatkan RT RW tidak membolehkan warung sekitar menjual rokok ini mungkin barangkali nanti kami akan minta Bapak Direktur Promkes juga bisa menambahkan kemudian anak ada pertanyaan untuk WHO juga Pak dari Bapak Wahyudi bahwa mengapa sih rokok elektronik ini lebih aman kata dari WHO ini informasi perat pertanyaan dari Pak Wahyudi kemudian BP POM telah mengeluarkan pendapat bahwa rokok elektronik ini mengandung nyawa kimia yang berbahaya tetapi kenapa masih diizinkan sebagai alternatif mungkin seperti itu di USA telah dilakukan setelahnya pengendalian atau hal-hal semacam ini bagaimana lagi bagaimana dengan di Indonesia mungkin barangkali juga perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak Direktur kemudian untuk edukasi barangkali nanti bisa kita tambahkan ada beberapa saran tidak sebaiknya bahwa ASN ini untuk menjadi ASN dipersyaratkan bersedia tidak merokok untuk masuk perguruan tinggi dipersyaratkan tidak merokok ini ada saran-saran yang unik tapi ini memerlukan satu kondisi regulasi yang mumpuni untuk ini baik kami persilahkan kepada Dr. Eran dan mungkin barangkali nanti Dr. Sela bisa menambahkan hal-hal yang saya sampaikan tadi bila ada kaitannya dan juga mungkin Menter Parani barangkali bisa memberikan penjelasan dan Pak Direktur kami persilahkan Dr. Eran tadi saya sudah sampaikan terakhir secara narasi bukan di 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 slide data yang ada di rumah sakit persahabatan ini proses penelitiannya surveinya lagi masih berlanjut berlangsung yang ada data baru pada pasien laki-laki jadi pada pasien laki-laki ini yang merokok itu sekitar 58,3% yang terkena COVID-19 dan sebagian besar jadi berat ini penelitiannya masih berlangsung jadi belum saya bisa datang jadi ini baru data sementara saja masih bisa berubah nanti angkanya itu yang bisa saya sampaikan sekarang baik terima kasih Dr. Eran ada tambahan mungkin Dr. Sela mungkin menambahkan sesuatu cukup Pak dari saya tidak ada tambahan baik terima kasih Pak Direktur mohon penjelasan Pak bagaimana terkait dengan rokok elektronik di Indonesia tentang pengaturan ke depan seperti apa karena kesannya seperti dibiarkan kemudian yang dari kompas juga tadi menyinggung sedikit terkait dengan pertanyaan data kasus di Indonesia berapa persen sih kasus positif tadi sudah dijelaskan sebenarnya untuk perokok aktif ini barangkali nanti Pak Direktur bisa menambahkan terkait dengan masalah rokok elektronik ini kami harus silakan Pak ya terima kasih pokoknya kalimatnya jelas ya kita tidak bisa mengatakan itu baik apa tidak sebelum terbukti bahwa itu aman untuk kita untuk status kesehatannya intinya begitu Pak Sakri ya terima kasih Pak terima kasih Pak Direktur artinya bahwa sama bahayanya rokok konvensional dengan rokok elektronik belum ada yang bisa mengatakan bahwa rokok elektronik itu aman gitu ya dok ya silakan saya menurut Pak Dr. Erlang tadi slide-nya slide-nya dibaca nanti saya fotokopi cetak 10 ribu kali itu ya itu seperti itu nah itu kan sudah fatfanya demikian jadi saya tidak membuat statement apa-apa kita tidak mungkin Kementerian Kesehatan membuat statement yang belum terbukti bahwa rokok elektrik itu sehat begitu kalau itu terbukti sehat maka akan minta izin pada Pak Erlang sama PDPI begitu ya kami akan menganjurkan merokok elektrik sebanyak-banyaknya supaya tetap sehat begitu dokter Erlang baik terima kasih Pak Dir menarik bahwa tidak ada yang aman baik konvensional maupun elektronik tapi ada hal lain yang ditanyakan oleh Pak Wai Baggar kepada WHO dokter Parani mengapa WHO menganggap rokok elektronik lebih aman dari rokok konvensional please see there's a reason why we stop using the word cigarette use and we say tobacco use doesn't matter whether it's a conventional cigarette or electronic cigarette right the effect is the same there may be in terms of the degree of effect there may be a different and that's how the industry is trying to promote but see eventually because you end up smoking more and more electronic cigarettes as for a person the negative impact is the same right and we do not recommend neither when we ask for a ban on use that is for tobacco use for conventional cigarettes and for electronic cigarettes the same or vaping or anything they call see whenever you try to ban something and when a product becomes negative the industry come up with something new and try to claim that it's safe and this is part of the industry strategy because at the end of the day for a business they have to keep their business running and make money right they will do anything for it so conventional cigarette or electronic cigarette both are as bad as as they are over to you terima kasih Dr. Farani bahwa jelas bahwa dampaknya sama-sama berbahaya antara rokok konvensional dan rokok elektronik kita mungkin bareng tergiur dengan masalah promosi dan sebagainya oleh karena itu sebaiknya tetap pilihan yang terbaik adalah berhenti merokok tolak bujukan rokok baik saya kira begitu terima kasih Dr. Elang Dr. Sela pernah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami teman-teman di daerah bahkan teman-teman sektor dan dunia usaha yang bergabung pada sesi ini sesi terakhir sebelum kami tutup acara ini nanti kami mengajak teman-teman sekalian untuk membuat satu gerakan catatan satu kertas gerakan cegah COVID mohon maaf cegah COVID gerakan untuk tolak rokok tolak bujukan rokok jadi gerakan bersama mohon teman-teman memberikan satu catatan menulis di kertas menulis di kertas terkait dengan apa saja pesan yang disampaikan tetapi terkait dengan menolak bujukan rokok komentarnya boleh apa saja demi keluarga atau demi anak dan istri kami tolak bujukan rokok apa saja silakan mungkin ambil kertas untuk ditulis kita sama-sama angkat dan kemudian nanti kita putuh bersama silakan dihidupkan videonya Bapak Ibu kami mau dukungannya bersama supaya kampanye ini akan lebih semarak memang mohon maaf tadi kami dari sesi pertama lupa mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengupload tulisan yang kita inginkan bersama sebagai lambang kampanye kita tolak bujukan rokok baik silakan kertas kecil mau besar silakan yang penting ada pesannya apa saja yang terkait dengan tolak bujukan rokok mari silakan teman-teman saya berikan waktu 1-2 menit dekatkan tulisan pada kamera terima kasih demi keluarga tolak bujukan rokok terima kasih secular digamos ada lagi tidak terderang tidak kelihatan ini. Asap akan membunuhmu, tolak bujukan rokok. Demi, hilang lagi nih satu. Ada beberapa yang tidak kelihatan. Demi bersih bumi ini, tolak bujukan rokok. Demi generasi muda, tolak bujukan rokok. Stop rokok. Stop iklan rokok. Tolak bujukan rokok. Buah pisang berdahan bongkok. Hijau daun segar warnanya. Cegah anak kita merokok. Pantau orang-orang yang dekat dengannya. Mantap. Ada lebih beriman dengan menolak rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Masih banyak lagi. Baik, ditahan teman-teman sekalian. Ditahan kita akan foto bersama dengan internet. Jadi... Baik, Pak. Untuk slide pertama ya, Pak. Baik, slide pertama. Silahkan, Pak Aset. Ya, satu, dua, tiga. Terima kasih. Untuk slide kedua. Sebentar, Pak. Slide kedua. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga. Sebentar, Pak. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk slide keempat. Sebentar, slide keempat. Slide keempat enggak ada, Pak. Kosong. Ada ada satu? Di rumah saja. Untuk slide kelima juga kosong. Slide kelima kosong. Itu saya kira, Pak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih sekali, Pak-Ibu sekalian, atas dukungannya untuk menyuarakan tolak bujukan rokok. Teman-teman daerah, teman-teman di mana saja berada, mari kita gemakan. Kita tolak bujukan rokok. Bahwa kali ini kita melihat faktanya bahwa secara umum perokok memang ada pergeseran menurun. Tetapi apa yang terjadi pada perokok muda justru naik 2,1 persen. Hasil terakhir belum menunjukkan hal yang mengembirakan untuk pergeseran perokok. Oleh karena itu, tetap kita gaungkan bahwa kita ingin memiliki angan-angan semakin rendah untuk anak muda perokok di tahun 2024. Oleh karena itu, ayo kita gaungkan tolak bujukan rokok. Iklan masih di mana-mana, kampanye di mana-mana, sponsorship juga di mana-mana, apalagi biasiswa. Oleh karena itu, ayo bergerak bersama, tolak bujukan rokok. Terima kasih, Pak-Ibu sekalian. Kami berikan kesempatan terakhir untuk Bapak Direktur memberikan statement. Bapak, kami persilakan sebelum kami tutup. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, intinya, ayo kita bersuara bersama-sama. Bersuara bersama-sama. Pak Parani dari WHO has already said a very good statement. Nah, sekarang, dari teman-teman yang lain, ayo kita gerakkan teman-teman yang lain untuk melindungi anak-anak kita. Itu statement saya. Jadi, this is my great expectation for the WHO, Pak Parani. Thank you very much for your support. And we do hope that we can work it up. Work it up. Work it up. Thank you very much. Terima kasih, Bapak Direktur. Bapak-Ibu sekalian. Dengan statement Bapak Direktur tadi, berakhirlah sudah webinar kita pada sore hari ini. Jangan lupa materi dapat diunduh pada bitlay materi webinar HTTS tahun 2020. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. dan insya Allah kami akan tetap berjuang dan kami mohon dukungan teman-teman di daerah. Tetap berjuang. Tolak rokok sekarang juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Irman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.